Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini Oke yang pertama, di mana jurnal obsesi dapat ditemukan caranya cukup mudah buka browser, dalam hal ini saya menggunakan google chrome kemudian ketik jurnal obsesi ini dia url nya dapat kita temukan disini klik pada jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini baik tunggu sampai loading sepenuhnya di jurnal ini disini ada menu about jurnal ini yang menunjukkan identitas jurnal obsesi kemudian di bawah ada nama jurnal kemudian subjek, kemudian bahasa yang disarankan di artikelnya kemudian ada ISSN online apabila ini di klik ini akan menuju ke LIPI ya untuk penerbitan ISSN yang sudah ada sejak 24 Juni 2014 kemudian frekuensinya adalah 6 isu per tahun kemudian DOI perfect nya 10.31004 menggunakan crossref kemudian akreditasi SINTA 2 pada tanggal 12 November 2019 SK dapat di download disini jadi di klik nanti akan muncul SK akreditasi di jurnal obsesi oke ini SK dari common list tag dikti nanti bisa di download menggunakan menu ini ya bagi yang membutuhkan untuk SK nya bisa di download di sebelah sini nah kemudian editor in chief nya ini kemudian publisher nya LPPM Universitas Pahlawan kemudian citasi analisis nya menggunakan Google Scholar dan Dimension jadi jika ini di klik maka dia akan menuju ke metrik ya metrik Google Scholar dan pada saat video ini dibuat jurnal obsesi menduduki peringkat kedua di Indonesia sebagai jurnal yang paling banyak disitasi nah kemudian Dimension juga demikian analisis citasi nya bisa dilihat pada Dimension dan publikasi nya sebanyak 542 artikel dengan citasi 969 rata-ratanya 1,78 nah kemudian yang berikutnya profil di pablon bisa dilihat disini tinggal klik kemudian tunggu beberapa saat sampai dengan profil jurnal di pablon dapat terakses oke ini dia profil jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini total artikel yang direview 410 ini tidak sinkron dengan yang ada di Dimension karena tidak semua artikel yang direview di obsesi itu dilaporkan ke pablon belum semuanya jadi masih ada perbedaan kemudian ini nama-nama editornya kemudian top reviewer ada disini ada 6 top reviewernya dari jumlah sekitar 50an reviewer yang sudah di channel obsesi ini beli beli ini yang terbanyak melakukan review nah kemudian indeksasi di jurnal obsesi yang pertama terindek DOAJ ya buktinya dengan mengklik link ini menuju ke DOAJ nah ini dia kemudian juga terindek di SINTA sebagai jurnal SINTA 2 atau peringkat 2 bisa dilihat disini peringkat 2 kemudian HINDEX 36 jumlah citasi 6054 citasi nah kemudian yang berikutnya crossref jadi ketika semua artikel di obsesi diaktifkan menggunakan DOI dari crossref maka semua artikelnya yang akan masuk di crossref nah kemudian tentunya Google Schooler ada profil Google Schooler saat ini citasinya 6292 ini tidak sama dengan yang ada di SINTA karena SINTA melakukan sinkronisasi di tanggal 7 Oktober 2011 11 sedangkan yang di Coco Schooler ini indeksnya apa namanya citasinya update ya jadi per tanggal hari ini ketika video dibuat itu berbeda ya Oke berikutnya adalah BASE salah satu penindeks internasional juga namun reputasinya masih reputasi rendah ya dibanding dengan DOAC maupun mungkin Skopus nantinya Oke berikutnya di sini ada Dimension tadi sudah kita buka kemudian ada PKP Index PKP ini adalah yang memproduksi atau yang membuat UJS ya yang digunakan oleh kebanyakan jurnal-jurnal yang ada di Indonesia bahkan di internasional Oke yang terakhir adalah Garuda Garuda ini adalah pengindeks nasional kepunyaan Ristek Dikti dulunya kemudian berubah menjadi Ristek Brin dan kemungkinan anda akan berubah lagi menjadi Brin saja atau bagaimana kita tunggu perkembangan kebijakan yang ada di Indonesia Oke berikutnya di bawahnya ada sertifikat jurnal di perikat 2 bagi yang butuhkan bisa di klik kanan kemudian simpan gambar simpan gambar otomatis akan terdownload dan bisa digunakan untuk keperluan Oke ini data 2020 ini disitasi diskopos ada 21 artikel ini belum saya update kemudian Sinta 2 tetap disitasi ini update ya sesuai dengan yang ada di Google Scholar kemudian h-index 37 Oke ini dari sisi about jurnal kemudian disini juga ada current issue isu yang sudah di publish di publish terakhir di volume 6 nomor 2 tahun 2022 April 2022 terbitanya nah di table of content ini ada beberapa menu yang disuguhkan yang pertama adalah judul ketika judul ini di klik maka akan menuju ke detail artikel nanti kita coba klik tapi sekarang kita coba dulu ke yang lain yang kedua adalah nama penulis di nama penulis ini sudah ditambahkan jadi ketika nama penulis disorot maka disebelahnya muncul afiliasi afiliasi dari penulis tersebut termasuk juga yang ini afiliasinya akan muncul ketika disorot kemudian apabila di klik maka akan muncul artikel-artikel apa saja yang dipublikasikan di jurnal ini oleh penulis tersebut kita coba contoh Iis Sumiyati Solehat disini beliau baru mempublikasikan satu artikel saja di jurnal obsesi oke kita kembali nah ini kemudian misalnya Iis Sumiyati kita klik maka beliau akan nampak tulisan-tulisannya disini ada tiga ya ada tiga tulisan yang sudah beliau kontribusikan di jurnal obsesi oke selanjutnya disini ada menu download jadi ketika di klik maka otomatis nanti akan menuju ke halaman download kemudian dipublikasikan tanggal ini 16 bulan 6 2021 kemudian DOI DOI nya dan halaman halaman berapa sampai halaman berapa untuk DOI ketika di klik apabila DOI ini aktif maka akan menuju ke detail artikel jika belum aktif akan menuju ke error kita coba ini di current issue ini sudah diaktifkan jadi ketika di klik dia akan menuju ke detail artikel sama dengan mengklik judul yang tadi oke kita lanjutkan di detail artikel itu ada ada check for update ini kemudian ada judul kemudian DOI kemudian nama penulis penulis 1 penulis 2 penulis 3 kemudian ada correspondent tanda email ini menunjukkan koresponden jadi koresponden nya ini beliau adalah koresponden kemudian disini ada analitik artikel analitik ini dari plum kemudian dari dimension disini juga ada size artikel file artikelnya kemudian bahasanya bahasa Indonesia kemudian mulai tersedia di online tanggal 16 bulan 6 dipublikasikan tanggal 16 bulan 6 kemudian copyright kemudian artikel ini bisa ditemukan di Sinta di DOAJ di Google Scholar Garuda Dimension Crossred Base dan Mureref jadi ini ketika di klik nanti akan menuju ke sana oke kemudian yang berikutnya adalah informasi artikel metrik abstract view ini dilihat 412 kali kemudian di download sebanyak 131 kali ini abstract dari artikel tersebut kemudian ada keywordnya kemudian ada referen referensi atau daftar pustaka nah di OJS2 sebenarnya untuk daftar pustaka itu tidak tidak bisa seperti ini ada link-link seperti ini namun bisa diaktifkan panduannya ada di atas ya di atas ini oke oke disitu bisa disimak gimana caranya agar muncul link seperti ini nah ketika link ini di klik maka dia akan menuju ke artikel yang dituliskan ini ya kita contohkan disini kita buka tab baru aja oke disini tipikal kendala guru paut kita cek disini nah udah bener tipikal kendala guru paut oke baik itu di detail artikel kita kembali ke home kemudian disini ada pemberitahuan di announcement oke ini tadi current issue kemudian kita ke announcement atau pemberitahuan atau pengumuman ini adalah informasi-informasi yang diberikan oleh editor atau pengelola jurnal kepada penulis maupun kepada publik ya terkait dengan informasi-informasi publis kemudian hal-hal lain template itu bisa dilihat disini oke kemudian yang berikutnya adalah author index jadi untuk melihat atau mengetahui nama-nama penulis yang ada di channel obsesi itu bisa dilihat disini di klik kemudian disini ada nama-nama penulisnya tinggal dicari mungkin barangkali anda membutuhkan untuk mencari siapa-siapa sih yang menulis disini kita kembali kemudian juga bisa dicari berdasarkan judul ya judul artikel yang sudah publish di jurnal ini oke kita kembali ke home kemudian berikutnya kita bergeser ke sebelah kanan disini ada isu impress jadi isu impress bisa dilihat disini di klik di sebelah sini disini adalah volume 6 nomor 3 2022 jadi impress ini artikel-artikel yang sudah publish impress ya oke berikutnya editorial team tim editornya siapa saja bisa di klik disini kemudian reviewernya juga bisa di klik disini kemudian fokus and scope cakupan jurnal bisa di klik disitu kemudian author guideline bisa dibaca apa saja sih pesaratan agar artikel anda bisa diterima di jurnal obsesi nah berikutnya publication etik etika publikasi ini juga bisa dilihat disana dibaca kemudian open access policy ini open access policy kemudian berikutnya peer review process jadi di jurnal ini menggunakan double blind double blind kemudian urutannya adalah author submit manuscript kemudian editor melakukan evaluasi kemudian double blind dan ada keputusan editor oke selanjutnya bisa dilihat disini menu menu nanti bisa dilihat kemudian disini ada citasi dan juga ada isu ya isu di jurnal ini bisa dilihat disini kemudian yang di jurnal ini juga bisa ditemukan artikel-artikelnya berdasarkan apa namanya keyword ya kata kunci misalnya disini kata kuncinya adalah pendidikan karakter ketika diklik akan muncul artikel-artikel yang terkait dengan pendidikan karakter oke kemudian kebawah ini adalah ada artikel-artikel file-file artikel yang dapat di download disini jadi cukup klik disini kemudian nanti akan muncul artikel-artikel yang sudah disediakan persatuan ya per satu file jadi tidak dijadikan satu menjadi satu buku tapi masih dipisah satu-satu file ini nanti manfaatnya ketika di download kemudian dimasukkan ke main delay jadi sangat berguna bagi anda untuk mendapatkan referensi-referensi dari jurnal ini jadi pertimbangannya ini untuk memudahkan pembaca untuk memudahkan penulis untuk memudahkan peneliti untuk menemukan referensi yang banyak jika tidak ada ini biasanya di download satu-per-satu artikel yang ada disini tapi ini disediakan disediakan bentuk file satu-per-satu untuk memudahkan mencari referensi jadi ketika ini download download kemudian dimasukkan semuanya ke main delay itu nanti mudah untuk mendapatkan referensi mudah untuk mendapatkan referensi di penulisan artikel selanjutnya oke kita bergeser ke bawah oh iya disini ada download template ya jadi bisa template artikel bisa didownload disini kemudian ini kolaborasinya dengan Rewal Journal Indonesia dan PPJ PAUD Indonesia kemudian disini ada visitor ya visitor jadi kalau penasaran jurnal ini dikunjungi berapa kali tinggal di klik di view my stat ini dapat dilihat dalam satu hari artikel ini eh jurnal ini dilihat berapa kali oleh pemirsa nah ini ini statistik jumlah viewer atau jumlah orang yang berkunjung di jurnal obsesi oke selanjutnya sponsoring crossref nah udah cukup kemudian di bawah ini adalah menu-menu yang sama dengan menu yang ada di atas kemudian di bawah ini ada ESSN ada Pablon ada Sinta dan ada Garoda ID nah kemudian eh di atas kita menuju ke atas sebelah sini disini ada home kemudian disini juga ada about ini menu-menunya di about ini sama dengan menu yang ada di sebelah kanan jadi sebelah kanan ini ditulis kembali untuk memudahkan eh penulis atau pengunjung untuk melihat menu-menu yang ada di jurnal tanpa terlebih dahulu mengklik about nah kemudian disini ada isu bisa current isu itu yang terbit terakhir archive ini yang terbit selama jurnal ini dibuat kemudian submission ini adalah ketentuan submit termasuk ada author guideline dan seterusnya nah kemudian announcement pemberitahuan kemudian ada kontak kontak ya ini alamat kemudian kepada siapa harus menghubungi apabila ingin publikasi ingin publish di jurnal ini kemudian adalah statistik di tahun 2019 inilah statistiknya bisa diubah kalau ingin mengetahui 2020 seperti ini statistiknya dan seterusnya oke kemudian yang terakhir adalah disini ada menu frekuensi as question jadi untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menghubungi editor yang pertama adalah template ya gimana template dapat di download maka tinggal ketik klik link ini untuk mendownload template kemudian bagaimana cara register dan submit sudah ada panduannya di youtube kemudian gimana copy editing ini ada di klik disini untuk mendapatkan panduannya bagaimana install di android jadi aplikasi atau website ini sudah ada aplikasi androidnya bisa di download disini kemudian bagaimana review guideline bisa dilihat disini kemudian ada surat pernyataan bebas plagiasi dan seterusnya dan seterusnya bisa dilihat di menu ini FAQ baik ini sekilas profil jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini oh iya satu lagi untuk register bisa klik disini kemudian disini ada login untuk bisa masuk ke jurnal ini kamu sebelumnya harus register terlebih dahulu kemudian apabila lupa password bisa klik forgot your password ini oke demikian profil singkat di jurnal obsesi jurnal pendidikan anak usia dini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati savannah savannah will ever be in love savannah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati